Intro Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, berbagai kesiapan mulai dipersiapkan. Tak luput juga dari kesiapan para pasukan pengibar bendera pusaka Indonesia atau yang dikenal dengan Paski Braka. Sebanyak 40 orang calon Paski Braka di Kabupaten Parigimotong kini telah mulai merampungkan persiapan dan saat ini telah mencapai dengan 80 persen. Hal tersebut diungkapkan Mawardin, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Parigimotong saat ditemui di ruang kerjanya Senin 25 Juli 2022. Mawardin mengungkapkan sampai dengan saat ini para pasukan pengibar bendera tersebut masih melakukan latihan bertempat di kantor Dispora Parparimo dan telah mulai merampungkan formasi untuk pengibaran. Dirinya menyebutkan setelahnya dalam waktu dekat para calon Paski Braka ini akan berpindah untuk latihan mengatur formasi di halaman kantor bupati sebagai tempat berlangsungnya upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dispora Par ini untuk persiapannya sudah jalan mulai dari tahap seleksi kemudian pemanggilan peserta. Setelah itu kita ikut pelatihan kemarin dan sekarang sudah jalan. Alhamdulillah selama kegiatan itu mereka latihan di sini. Jadi untuk memperlancar mereka punya semua formasi itu mereka latihan di sini. Setelah itu pindah ke depan kantor halaman kantor bupati Rumah dilihat itu sudah sekitar 70-80 persen tinggal kekompakan Jadi untuk latihan PBB-nya itu sudah hampir kompak Tinggal formasi mau masuk di halaman kantor bupati itu Itu yang sementara mereka latihkan Sehingga harapannya itu pada satu pacara tidak ada yang keliru Mewarmin berharap sampai dengan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan nantinya Tidak ada kendala apapun sehingga acara dapat berlangsung sebagaimana yang ditargetkan Dari Parigi Motong, Parigi Podcast TV melaporkan Terima kasih telah menonton!